Halo teman-teman, aku punya filter epek estetik banget buat foto kalian, tentunya cuma pakai Android, seperti apa tutorialnya, kita langsung saja ke tutorialnya, let's go! Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Kucing Oren, dan seperti biasa kita bakal ngedit lagi ya, nah disini gue tuh pengen filter yang simple tapi terkesan estetik di gue ya, buat kalian juga kalau misalnya yang suka foto street photography gitu, nah filter ini mungkin cocok buat kalian dan kalian bisa langsung saja cek linknya ada di deskripsi, buat presetnya ya, gue udah siapin 30 preset buat kalian, tapi kalau misalnya kalian males ngedit ya, males nyari passwordnya karena ada passwordnya gitu, kalian bisa order aja linknya ada di deskripsi, dan disini juga gue jualan preset ya, kalian bisa lihat ada beberapa dari mulai 3.000 rupiah sampai ya 350 preset aja ya, ada cek link ordernya ada di deskripsi ya, oke mungkin kita langsung saja ke tutorialnya, nah disini kalian bisa langsung saja atur di pencahayaannya terlebih dahulu, nah gue disini dinaikkan, ya untuk pencahayaannya karena menurut gue kurang, jadi kalian juga bisa menyesuaikan, kalau misalnya udah pas ya kalian gak usah atur, tapi kalau misalnya kurang kalian bisa naikkan lebih dari gue ya, nah jika sudah lanjut ke kontrasnya, nah disini kalian bisa naikkan kontrasnya di angka kurang lebih 26 ya, nah seperti ini, agar si fotonya terkesan lebih tajam, lalu untuk high glingnya kalian bisa turunkan di kurang lebih minus 60an ya, untuk merudupkan cahaya yang ada di foto kalian, nah jika sudah kalian bisa langsung lanjut ke bayangannya, nah disini kalian bisa naikkan sedikit aja mungkin ya, agar terkesan agak cerah-cerah gimana gitu ya guys ya, nah lalu untuk corona putih kalian bisa naikkan juga, nah jadi agar terkesan terang ya, dan jika sudah untuk hitamnya kalian bisa turunkan agar mempertajam area gelap yang ada di foto kalian, nah kalian bisa turunkan aja, kurang lebih di 30an, nah untuk pengaturan di pencahayaan seperti ini, kalian jangan terlalu berpatokannya, ya menyesuaikan aja gitu, sesuai cocok enggaknya di foto kalian gitu ya, nah jika sudah kalian atur seperti ini, kalian bisa langsung lanjut ke menu kurpa yang ada di atas, nah disini kita atur warna putihnya aja ya untuk kurpa, caranya ya kalian geser aja untuk ujung yang paling atas, jadi agar memberikan kesan efek merdup gitu ya, untuk cahayanya, nah kalian turunkan aja sedikit, nah jika kalau kalian merasa sudah cukup, kalian langsung saja lanjut ke menu colornya, nah disini kalian tambahkan aja temperaturnya sedikit ya, di angka 16, tapi kalau misalnya dirasa over ya kalian enggak usah terlalu banyak ya untuk temperaturnya, lalu kalian naikkan coraknya di 14 seperti ini, nah jika sudah kalian bisa naikkan p-branchnya, nah disini tuh p-branch kalian naikkan agak banyak aja ya, agar si warna yang ada di foto kalian tuh lebih keluar lagi gitu ya, yang tadinya warnanya tuh kusam dan kurang berwarna gitu ya, kalau misalnya kalian naikkan p-branchnya itu bakalan lebih keluar lagi, nah kejernihannya ataupun kejenuhan kalian bisa turunkan di minus 28, ataupun 27 seperti ini ya, nah untuk pengaturannya seperti ini, nah lanjut jika sudah ke menu campurannya, nah untuk warna merah, warnanya kalian bisa turunkan aja di minus 22 seperti ini ya, nah lalu untuk kejenuhan kalian bisa naikkan, nah kalian bisa naikkan kurang lebih di angka 40an seperti ini ya, agar si warna merah yang ada di foto kalian tuh lebih kuat lagi, nah untuk luminance kalian kasih sedikit aja mungkin ya di angka kurang lebih 20 aja, agar terkesan lebih cerah gitu ya, nah untuk pengaturannya seperti ini, dan mungkin kalian sudah mengaturnya, nah lanjut aja ke warna orange, untuk warna orange disini kita turunkan ya, kurang lebih kejenuhannya, atau kejernihan ya, ya kejenuhan ya, kalian bisa turunkan di minus 16 seperti ini, agar ya memudarkan warna orange yang ada di foto kalian, nah jika sudah kalian bisa langsung lanjut ke warna kuning, untuk warna kuning kalian turunkan pula aja, jadi agar terkesan lebih clean gitu ya, untuk pengaturannya, ataupun untuk hasilnya, nah jika sudah lanjut ke warna hijau, mungkin untuk warna hijau tipis-tipis aja ya, kalian bisa turunkan sedikit untuk kejenuhan, lalu untuk luminance kalian naikkan sedikit, jadi agar terkesan cerah ya, untuk warna daun ataupun eksen warna hijau di foto kalian, nah jika sudah seperti ini, kalian lanjut saja ke warna aquanya ya, nah disini kalian bisa lihat ya, untuk fotonya tuh ada warna aqua gitu, nah kita bakalan coba ubah menjadi biru, caranya kalian langsung saja naikkan ronenya hingga pool ya, otomatis si warna aqua yang ada di foto kalian tuh berubah menjadi warna biru, nah kalian naikkan aja hingga pool, lalu untuk kejenuhan atau kejenuhan ya, kejenuhan terus, nah untuk kejenuhan kalian turunkan pool juga, nah seperti ini ya untuk pengaturan di warna aquanya, nah jika kalian sudah mengaturnya, kalian bisa lanjut ke warna birunya ya, nah disini warna biru ya jelas ya paling inti ya, dan disini kita bakalan coba tonjolin lagi untuk warna birunya, jadi kalian bisa naikkan aja, untuk kejenuhannya di angka 90-80 atau menyesuaikan ya, ya takutnya terlalu over di foto kalian gitu ya, karena untuk hasil dari preset itu sesuai dengan foto kalian juga, jadi menyesuaikan gitu, nah jika sudah lanjut ke warna ungu, nah untuk warna ungu kita turunkan aja hingga pool untuk ronanya, agar si warna ungunya berubah menjadi biru, lanjut kalian naikkan kejenuhannya kurang lebih di angka 50-an ya, nah kurang lebih seperti ini, nah jika kalian sudah mengaturnya, kalian lanjut aja ke warna selanjutnya ya, ataupun kita langsung saja ke menu selanjutnya, ke menu effect-nya ya, nah kalian bisa lihat tuh perubahannya, nah disini untuk teksturnya kalian naikkan aja di 20-an, jadi agar terkesan lebih tajam ya, nah jika sudah, disini kalian bisa turunkan untuk kejenihannya, kurang lebih di minus 20-an ya, nah dan untuk KP kabut kalian naikkan sedikit aja di 10 atau 11, nah kurang lebih untuk pengaturan di menu effect seperti ini ya, nah jika kalian sudah mengaturnya, kalian bisa langsung lanjut ke menu detail-nya, nah untuk menajamkannya langsung saja kalian bisa tambahkan, mungkin disini kalian bisa tambahkan sedikit aja ya di 14 seperti ini, dan jika sudah, kalian bisa langsung lanjut untuk hilangin noise-nya ya, kalian bisa langsung pengurangan noise-nya naikkan di 15, jadi kita cari aman aja gitu, tapi kalau misalnya dipotok kalian noise-nya banyak, kalian bisa naikkan lebih banyak lagi ya, seperti ya sesuai kebutuhan aja gitu ya, nah seperti ini, dan untuk pengurangan noise warna juga sama, nah ini dia hasilnya kurang lebih untuk filter kali ini, simple dan nggak terlalu ribet ya untuk pengaturannya juga gitu ya, nah kita coba salin pengaturannya dengan tab titik 3 yang di pojok kanan, lalu tab salin ya, nah otomatis pengaturannya sudah tersalin, kita coba di foto yang ini, dan by the way gue tuh pakai aplikasi Lightroom ya, buat kalian yang mungkin baru gabung dan baru mengenal pereditan foto, nah kalian langsung saja mungkin download juga, aplikasinya ada di dimanapun ya, mau kalian download di Google, mau kalian download di Playstore juga ada ya, oke mungkin disini kita coba lagi di foto yang ini, gue yakin pasti cocok lah, apalagi kalau misalnya dipakai di foto kalian gitu ya, oke mungkin segitu dulu ya untuk tutorial kali ini, jika kalian suka silahkan di like, di komen, dan di subscribe ya, dan ya pasti bagus, nah bagus juga ya kalian bisa lihat, dan buat kalian juga kalau misalnya mau order preset aesthetic random, linknya ada di deskripsi tentunya terbaru dan pasti aesthetic ya, oke mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini, jika kalian suka silahkan di like, di komen, dan di subscribe, oke see you in the next video and bye bye love y'all, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax